Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi coba deh sekarang buat para perempuan ya mulai berusaha untuk merubah mindset dari yang selalu bilang aku tidak bisa tapi aku akan mencoba. So at least you try gitu. Jangan yang cuma terpaku dengan gue berani gak ya maju mundur maju bundur gitu. Mbak Emel sengaja aku ambil yang terakhir karena suara kita nanti akan Mbak Emel yang menggaungkan disana suara para perempuan terutama. Perempuan pilih perempuan. Perempuan yang bisa memimpin jika perempuan itu bisa memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu. Be a good influencer. Kasih contoh dan kasih teladan. Dan tetap respect sama rekan kerja prianya. Dengan kerasnya dunia politik pertarungan yang keras sama dengan para pria juga ada your strategy gitu untuk menghadapi itu? Harus dengan berkawan baik ya harus menciptakan good relationship pastinya. Jadi kita gak mungkin bisa menyampaikan message kita, misi kita dengan yang nantangin. Oh pria pasti langsung defense, langsung melawan gitu. Tapi harus bisa ya perempuan itu punya kemampuan negosiasi yang baik. Persuasi. Ya persuasi. Persuasi asertif ya Mbak Emel. Aku dapat informasi dari kawan diplomat gitu kan. Tadi sempat kita obrolin juga. 8 dari 10 lulusan diplomat terbaik, 5 tahun terakhir ini 8 itu perempuan. Bayangin. Jadi harus menggunakan. Jadi itu kelebihan perempuan itulah yang harus dimaksimalkan. Iya. Berarti kita semua sepakat kalau pertanyaannya adalah di perempuan 4.0 seperti sekarang ini. Bahwa perempuan siap memimpin. Tapi para pria pun harus memberikan kesempatan atau juga bisa bareng-bareng belajar. Maju bersama. Maju bersama. Karena kompliment. Jadi teamwork. Gak cuma in relationship. Yes. Betul. Para pria itu untuk menutup sekalian. Para pria sekarang ini sudah memahami ini dengan baik tidak menurut Mbak Sekalian. Bahwa kita harusnya in togetherness. Sebenarnya bekerja sama dalam politik kah? Dalam bernegara kah? Dalam bersosial kah? Mbak Soet. Mungkin mesti sedikit masculinity detox ya. Bahwa sebenarnya yang namanya masculine itu adalah pria sejati adalah pria yang melindungi perempuannya. Pria yang membuat perempuannya merasa diciptai dan pria yang mampu membuat perempuannya itu juga menjadi sebuah partner yang equal. Apa sih biasanya yang membuat laki-laki merasa jantan itu kan kalau misalnya bisa membahagiakan perempuannya. Kalau misalnya membahagiakan perempuannya apa? Ya jangan cuma punya blueprint tentang dirinya tapi juga tentang bagaimana apa sih yang saya inginkan supaya kita berdua ini bisa bahagia. Nah poin-poin ini lumayan kan? Karena begitu sih perempuannya bahagia. Yang tadi happy wife, happy life. Dia juga lebih happy lagi. Dia lebih produktif lagi. And happy country. I love that. Karena dari perempuan itulah yang mencetak dan melahirkan pemimpin-pemimpin generasi unggul dan peduli ya. Karena kepedulian ini, kepedulian itu menjadi kata yang sangat langka saat ini. Orang mengejar di kurikulum pendidikan mungkin ya kita ngejarnya numbers, angka, ten, perfect, nine. Tapi kepedulian, kita sering lihat dekat dengan kita di Transyakarta misalnya, di kendaraan umum. 4.0 itu kan soal inovasi kreativitas. Dan itu tidak mungkin kita akan dapat kalau kita masih berpikiran sangat sempit dan juga sangat mengecilkan kesetaraan, akses pada perempuan. Karena itu tadi inovasi dan kreativitas itu hanya akan muncul dengan pemikiran yang terbuka, yang maju, yang setara. Baik, terima kasih banyak Mbak Titi, Mbak Zola, Mbak Yemel, Mbak Zoya. Setitipan satu lagi. Satu lagi. Jadi bukan talk about me, myself, and my family aja. Tapi think about others. When we think about others, respect each other. Kita akan dapatkan respect itu. Dan kita pun akan menjadi respect each other. Ego dan pride saja yang mesti dihilangkan. Terima kasih Mbak, itu masukan yang berarti buat saya. Kita akan ketemu lagi di Point of View minggu depan. Saya Zagyuset, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!